Literasi dua kata, Arya dan Tantra, terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan di Sumatera, Indonesia. Kontemplasi, Samadhi, Yoga, Topobroto, Upasena, Kamala, Tafakur, berdiam diri dalam Goa Tahanuts untuk mempelajari dan mendalami keilmuan, Tantra, divisualisasikan di bangunan megah Fuana Cakapala, kini bernama Borobudur. Berada sekitar arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda dan Goa Hanuman, tempat para Arya melakukan kontemplasi keilmuan ajaran asli Nusantara. Fahami, ajaran leluhur bangsa Nusantara ini bukan ajaran Buddha atau Hindu yang terlahir di India tapi dua ajaran India itu ditambah, Jaina, berdasar dari ajaran yang berasal dari sini, Dharma, yang dibawa kaum Saka, Brahmanisem, keluar Nusantara dan menaklukan Raja Salifahana di tahun 78 Masehi, sebelum Veda dituliskan. Prasri Vijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat Puja di kota Suci, Montakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus, jika saat ini berkendara 77 km atau 1,53 jam melewati daerah Kuok. Di sinilah di daerah, Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran, Tantra, menjadikan, manusia, yang menjadi berkemampuan melebihi orang biasa, sakti, karena ilmu rahasia yang bernama, Tantra, di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana, Mashab Buddhism Mahayana. Wilayah, Kadatuan, yang kota Suci, dipimpin oleh yang bernama, Chandranago, wilayahnya disebut, Nagori, dengan bahasa, Nagori atau Nagari, ibu dari bahasa nasional-internasional saat itu bahasa, Sansekerta. Pusat pujanya, Montakui, dan pusat pemerintahannya di Bukit, Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan koto yang memakai angka, yaitu Tiga belas koto, Kampar, Lima koto, Tapung enam koto, Subayang dua belas koto, Kapur sembilan, Pangkalan enam koto, Gelugu enam koto, Rokan empat koto, Rajo lima selo, Andiko empat puluh empat Di Aliantan ada Raja Fatsal Fanua yang bernama, Datuoksuri Maharaja di Raja Indo, masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat, Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju, Kota Suci, dimulai dari Siak Hulu, pencerminan pantai cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota Kadatuan, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang Nama ini tersiar karena dahulu di kanan-kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama, Sang Hyang Datuok Panglima Bujang Ombun, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke Kota Suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan, Suri Maharaja di Raja Indo, ada dua tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglima Hampuo atau disebut Panglima, Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglima Sikubin, dari traayahnya yang berada di pusat Kadatuan bernama, Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan artinya, memaparkan kesaktian kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran-ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Ketika terjadi peperangan antara bangsa kaum Arya melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah Sadasiva, artinya dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva Siwat Sumbangan Terbesar Kaum Arya. Bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma, inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya-jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku, Agama, kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 di antaranya, Maha Nirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra, buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama 5M adalah Madya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep Karma Marga, Bakti Yoga, dan Jenana Marga, Praktika, Tantrayana, yaitu Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama, atau Malima, sering disalahartikan menjadi Molimo, yang buruk. 1. Mada, Madya, Tengah, artinya lebih kepada Jalan Tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, Mamsama dengan Aku, Sasama dengan Pertiwi Tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mematikan hewan, memakan daging, dan meminum darah. 3. Masha, Nyaman, Luwes, mengalir, artinya lebih kepada keluwesan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku, dalam Samadhi Yoga, disebut Pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, Bayu, Tekad, Jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna Persatuan, menghancurkan yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian disalah artikan sebagai persetubuhan massal. Fahami itu semua fitnah terhadap ajaran asli leluhur Nusantara yaitu Tantra, dan Tantra ini bukan berasal dari India. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran buddhism, aliran masyap Mahayana yang menitikberatkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu Nirvana. Dalam, Dharmik original, ini disebut, Sevarga, Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut, Tantra Fajrayana, atau Tantra Mahayana, artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India atau Tibet. Ilmu rahasia dikenal sebagai Tantrayana inilah yang dipelajari Aditya Warman untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut Kota Suci dengan pusat pujanya Mongtakui di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai oleh Raja Kolam Mandala. Bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisadip Hamkara Suryanana ke negerinya membawa Tantra menjadi Tantrayana Fajrayana mashab buddhism Mahayana. Atisadipamkara Rijnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan tokoh penyebaran Mahayana dan Fajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prababati Devi dan Sri Kalian 980M. Pada tahun 1013M, Atisadipam melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah Equinox di situs Muaratakus bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal dua pemuda Rinchen Zampo dan Leishai yang sudah menguasai bahasa Sanskrita, sepulangnya dua pemuda tersebut menyampaikan kepada Raja Bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisadipamkara Rijnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Separnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharma Kirti atau Separnatvipa Dharma Kirti kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafatan 1054 di Nyetang, Tibet. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu Dharmik Original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang dikemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Separnatvipa. Fuana Cakapala, Borobudur, bangunan ini berdasar ajaran asli Nusantara, Dharma, atau Dharmik Original, yang kini terekam sempurna di Bali, ini bukan dari India. Bentuk visualisasi orang duduk bersilah, yang ada di Borobudur itu bukan patung Siddhartha Gautama, juga relief yang tergambar bukan biografi Siddhartha, tapi beliau mengikutinya dan mengembangkannya di India. Arya, adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya, bangsa Cakya Sakaya Saka Aryan yang agung. Disebut, sitia, oleh sejarawan Eropa, kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja Salifahana India, angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Titik-titik-titik, jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3 per 4 muka bumi, di antaranya tanah India, dot ini fakta akademik bahwa, sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan, catatan sejarah menjadi bohong. True Back History of Indonesia Exploration and Research by Santosaba